Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan 200GB 200GB, ya, besar sekali 200GB Google Drive Pertama, kita mengunjungi situs one.google.com Atau tulisannya one.google.com Nah, disitu akan ditulis good evening hill, ya, karena ini sudah malam Oh, Google Drive saya yang kepakai itu sudah 4 sekian, 8GB Awalnya kita mendapatkan 15GB, ya, cuma kemarin saya menggunakan 100GB Dan sekarang saya ingin menggunakan 200GB Oke, sip Aduh, mana ya Gets and free speech, create a family group Need more storage, storage itu penampungan, ya Storage itu apa sih, ya, tempat buat nyimpan, gitu lah Upgrade, ya, Google One Google One itu mungkin, ya, semua hal yang berkaitan dengan Google Dicangkum, eh, dicangkum lagi Dirangkum, dikumpulin jadi satu Itu mungkin maksudnya Google One, ya Jadi Google One, langsung aja Semuanya itu digabungin Maka hasilnya Eh, ini kotor banget sih Saya ntar bersihin dulu Safe, safe, safe selamat menikmati selamat menikmati ini amat ya sebenarnya bisa sih pakai screen recorder cuma storage harddisk sudah terlalu parah terlalu penuh si kita ini bakal dapet teguran ini cara membersihkan laptopnya salah pakai air darah yang penting bersih dulu kelihatan sabar ya menunggu ya nanti kita jelasin bagaimana caranya mendapatkan unlimited oke agak segeran ternyata tidak sama saja ya maafkan untuk konten yang sangat tidak menghibur ini hop si selesai ya agak basah-basah dikit itu bukan dari layar hp anda ataupun layar laptop anda tapi itu memang murni dari sini ya nah sekarang get more storage let's get more storage itu artinya boom nah kita ada pahal ya get more storage look so you are out of storage when you find nah saya direkomenin 200 per year enaknya apa kita itu tidak bakal kehilangan data gitu loh jadi kalau ada rezeki 430 ribu per tahun kan lumayan maksudnya tuh kita bisa ngambil file dimana aja kemana aja lewat hp apalagi itu file file yang sangat penting apalagi file itu berhubungan dengan bisnis so ini dia kita dapat sekali lagi untuk unlimited regular price only subscribe saya biasa 26.9 ribu itu kalau untuk 100 GB kalau untuk 200 GB next google pay bismillahirrahmanirrahim uang saya cuma 53 ribu bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga bermanfaat diniatkan ibadah biar biar hasilnya pun ada pahala lah walaupun bentuknya duniawi cuma kita dapat pahala juga boom your change your storage plan it take up 24 hours the update in google one jadi perlu waktu 24 jam oke so maka sekarang saya akan menyampaikan bagaimana caranya mendapatkan ini sambil bersih-bersih ya unlimited oke cerita dulu cerita dulu kok sambil cerita sih oke saya punya sahabat ya saya kenal dari tahun 2009 atau 2010 ya saya lupa ya hanya itu jadi ibarat kata persahabatan itu awet hingga sekarang kemudian suatu saat saya agak pamer nih pamer jadi ada ada sebut saja suatu saat saya dikasih dikasih oh iya suatu saat saya ke Indomaret kemudian saya beli tau kan yang biasanya kotak-kotak di Indomaret itu apa namanya itu Google Play juga ya cuma harganya itu 20 ribu eh bukan 20 ribu 150 ribu nah akhirnya saya subscribe subscribe itu berlangganan setiap bulan 26 ribu pamer lah saya ya kan seneng ya saya yang senengnya sekarang kan zamannya pamer ya update status buat apa lagi kalau bukan pamer pamer lah saya oh terima kasih buat sahabat saya ya sebut saja Habib Hanif ya Habib Hanif Alatos beliau ngasih saya ke Indomaret berkata di traktir jalan-jalan kamu beli apa oh saya saya beli ini iya aku aja yang bayar oh enggak mahal buat apa ya buat simpen data-data oh akhirnya kita nyimpenlah data itu nah sampai sekarang karena saya buat update status update status yang merupakan niat bersyukur sih niat syukur tahadusan binikmah ya mungkin agak usil agak sedikit ria ujuk Allah Allah ya moga moga kalau ada dah usah diampunin ya ya walhasil akhirnya kita pamer sahabat saya yang lama ini yang kita kenal oh iya kayak saya kenalnya saya kenal beliau lewat lomba blogger dulu kami lomba blogger ya hanya saja beliau juara satu dan saya tidak juara nah itu lomba blogger jadi kita emang dari dulu sudah terbiasa berhadapan di dunia maya bahkan sosial media istilah itu sosial media zaman awal-awal facebook mungkin baru-baru awal facebook kemudian baru hal-hal lainnya ya kemudian beliau itu nyapa ya beliau itu nyapa mas sampai mau enggak google drive unlimited maksudnya gimana legal tidak oh legal ini apa legal ini bukan semacam hacking crack oh tidak ada tidak ada ini legal terima kasih loh kalau mau ngasih akhirnya saya pun dikasih oleh beliau nah terus kemudian maaf ya suara anakku lagi berisik kemudian akhirnya ini kayaknya sudah ini kayaknya sudah 200 GB kemudian beliau menawarkan kamu juga bisa untuk dapatkan drive unlimited ada caranya oh begitu ya saya sih males sih kalau untuk atik apa google atau apa ya mungkin yang lain yang paham paham lebih paham keilmuan di dunia maya atau google ya mungkin lebih paham so akhirnya saya dapatlah unlimited saya juga kasih sahabat saya kasbudin kemudian saya kasih sahabat saya ada adik khairu anwar admin dalbaba alawi adminnya albushro kemudian saya juga ngasih sahabat saya mas itak so tutupin aja lah intinya kalau bagi sahabat yang ingin tahu caranya mungkin bisa saja kunjungi ke web yang akan saya berikan berikut ini ke web yang saya berikut ini mungkin tanya-tanya saja berapa jasanya dan lain-lain saya kalau untuk menjelaskan detail mohon maaf saya tidak begitu banyak mengerti terima kasih oke jangan lupa di bawah di bawah ini ring ini kalau judulnya special web sebentar nah ini dia oh iya nomor cantumnya nah tanya aja beliau ini nomor nomor hp sudah ada nah tanya beliau ini sebenarnya jasa pembuat web mungkin ada syarat-syaratnya mungkin harus buat web tapi kena enak dapat drive unlimited gitu untuk jasa-jasanya oh iya website harga pendidikan oke bagaimana info dan info saya oke jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh